Fasilitas olahraga seperti stadion ataupun lapangan sepak bola dan juga gedung olahraga telah dibuka kembali oleh pemerintah kota Tangerang di masa pembatasan sosial berskala besar tahap ke-6. Kelonggaran ini dilakukan mengingat saat ini kota Tangerang telah masuk dalam zona kuning penanganan COVID-19. Jadi, sesuai Anpa Wai Bota di perwa yang baru memang sarana olahraga sudah boleh dibuka dengan beberapa persyaratan tertentu. Contohnya gini, yang datang pastikan kondisi sehat. Yang kedua, pakai masker, membuat hand sanitizer, terus kemudian di dalam area itu pun tetap pakai masker. Kapasitas yang kita buka adalah 35%. Sementara itu, dengan dibukanya fasilitas olahraga, tim sepak bola kebanggaan kota Tangerang, Bayi Ajaib Persi Kota telah memulai pelatihan dan melakukan seleksi pemain dalam persiapan menuju Liga 3 Indonesia. Seleksi akan berjalan sampai satu minggu ke depan. Bacaranya seperti itu. Oh iya, betul. Dari umur sendiri, kelahiran 98. Dia jadi ke sini, di bawah usia 2-3, tapi memang untuk pemain senior juga kita ada kuota 5 orang. Itu nanti kita akan seleksi khusus untuk pemain senior juga. Ini kan mainnya kita bebas mau di mana saja. Nggak pakai track apapun. Kita bisa main di jalanan kecil, di gangang, atau apa. Nggak harus pakai tempat khusus untuk main. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Diperbolehkannya beraktivitas olahraga di fasilitas olahraga sesuai dengan peraturan wali kota nomor 53 tahun 2020 tentang penggunaan gor dan stadion di era adaptasi kebiasaan baru. Termasuk mengacu pada protokol kesehatan di lingkungan fasilitas olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.